Intro Ratusan masa dari berbagai elemen di depan kantor DPRD Jawa Barat mulai tidak terkendali masa aksi mulai merusak sejumlah fasilitas umum serta melempar batu dan bom molotov ke dalam halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Barat masa aksi kesal karena aspirasinya tidak ditanggapi oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Ratusan masa aksi mulai memanas setelah tidak adanya tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kericuhan pecah saat sejumlah masa melempar batu hingga masa lain ikut melemparkan batu dan juga botol ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat selain itu masa juga sempat melemparkan bom molotov juga petasan sebagai bentuk kekecewaan peserta aksi meski terjadi kericuhan petugas kepolisian yang berjaga di area dalam gedung belum mengambil tindakan menurut koordinator aksi aksi ini diikuti seluruh perguruan tinggi yang ada di Bandung untuk menentang ketidakadilan peraturan itu juga telah merindas kita, telah merindas masyarakat secara luas maka saya, kami dari front rakyat menggugat negara menyerukan secara luas kepada masyarakat untuk terus melawan, untuk terus menentang ketidakadilan yang hari ini dilakukan oleh negara pelanggaran-pelanggaran HAM hari ini harus kita lawan, harus kita tentang hidup rakyat nah Kang Adi kan sekarang di pending katanya di Jakarta infonya udah sampai belum ke Kang Indra dan sekarang bagaimana aksi selanjutnya untuk di kota Bani ya memang infonya sudah masuk ke kita kait penundaan, apa yang terjadi di DPR tapi akumulasi kemuakan tidak bisa dibendung hari ini kami membelaskan, kami mengundang juga bahkan kepada seluruh masyarakat untuk hadir dan terlibat hari ini, ataupun hari-hari ke depannya sebagai bentuk kemuakan kita, kita menentang segala bentuk kekerasan negara kita menentang ketidakadilan dan hari ini kita bersuara atas nama rakyat, atas nama masyarakat yang tertindas, kita bangkit melawan masa aksi terus berusaha untuk memasuki area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusma Yadi melaporkan Jawa Barat, Agus Kusma Yadi melawan